Bukan serius, bukan mau bikin selai buat nastar. Ayo, kira-kira mau dibikin apa? Biar nggak penasaran, ikutin aja ya videonya sampai habis. Kita potong-potong dulu ya nanasnya. Habis itu kita blender. Masukin sedikit dulu ya. Kalau udah mulai halus, baru deh bertahap masukin lagi. Blendernya sampai halus. BTW, jangan tanya aku ya blendernya merek apa. Karena aku nggak di-endorse. Kalau udah di-blender semua, lanjut tuang ke wajan. Nah, ini biasanya aku masak dulu nih sampai mendidih. Seperti ini baru aku aduk-aduk. Buyenya emang banyak itu ya, biarin aja nanti juga hilang. Nah, ini alasan harus diaduk terus. Biar nggak meletup dan ciprat seperti ini. Hati-hati kalau kecipratan tuh bisa sakit banget. Kalau udah menyusut dan letupannya udah mulai berkurang. Baru deh tambahin gula pasir. Aduk terus sampai akhirnya seperti ini. Tuh kan apa aku bilang, ini bukan selai buat nastar. Tapi selai buat roti atau bisa juga buat kue. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!